Halo Halo warga digital terima sidok pertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi laptop di Windows 11 itu tidak bisa menggunakan kontrol a kontrol c kontrol v kontrol apapun jadi tidak bisa dikomunikasikan seperti itu nah terus tutorialnya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silakan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah jika sudah muncul device manager seperti ini silakan kita klik yang keyboard kita pilih panah ini kemudian kita pilih nih kita menggunakan keyboard apa nih jadi setiap keyboard device itu nama keyboardnya itu beda-beda ada yang namanya keyboard DL keyboard Acer atau seperti punya saya ini standar PS per 2 keyboard atau mungkin hid keyboard device itu jadi ke kalian sesuaikan saja dengan nama keyboard kalian ada juga yang disini cuman satu doang cuman hid keyboard device doang itu juga tidak apa-apa jadi kalian sesuaikan saja dengan nama keyboard di device kalian nah jika sudah muncul seperti ini pastikan kalian itu terkoneksi dengan jaringan internet ya karena jika tidak terkoneksi ya tutorial ini tidak bisa digunakan nah jika sudah dikonekkan dengan jaringan internet silakan kalian klik kanan di sini saya menggunakan standar PS per 2 keyboard tak klik kanan keyboard punya kita kemudian kita klik update driver nah kemudian kita pilih search atau miliki pole driver driver dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai kita close saja dan lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kita klik kanan standar PS per 2 keyboard atau sesuai dengan nama keyboard kalian kita klik kanan kemudian kita klik update driver kemudian kita pilih brush my computer for driver setelah itu kita pilih let me pick Nah setelah itu kita pilih ini kemudian kita pilih next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai silakan kalian cek apakah keyboard kalian itu sudah bisa digunakan atau masih belum bisa digunakan untuk tombol kombinasinya misalkan ctrla ctrlc ctrlv dan lain sebagainya nah tapi jika sudah bisa digunakan kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau semisal masih belum bisa digunakan kemungkinan itu ada bug di sistem Windows 11 kalian nah terus untuk caranya gimana Kak langsung saja ke caranya ini adalah langkah kedua silahkan kalian buka logo search nah kemudian kalian tulis saja di sini Windows update nah jika sudah kita klik saja Windows update kemudian kita update Windows 11 kita ke versi terbaru biasanya itu terjadi karena bug ya jadi untuk mengatasi bug ya kita harus mengupdate Windows 11 kita kita update nah jika sudah selesai update nya silahkan kalian restart laptop kalian nah setelah kalian restart laptop kalian setelah kalian update silahkan kalian coba tombol ctrla pc dan lain sebagainya jika sudah bisa ya berarti kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau belum bisa juga kemungkinan besar itu ada kerusakan pada hardware-nya nah terus solusinya gimana Kak kalian langsung datang saja ke service center terdekat dan tanyakan kenapa bisa seperti ini karena kalau kalian itu mengotak-atik hardware-nya sendiri takutnya itu ada masalah nah tapi kalau kalian masih belum yakin kalau itu yang rusak hardware-nya kalian bisa lanjut ke link yang ada di kolom deskripsi video ini itu adalah link part satunya jadi part satu mengatasi copy paste yang yang tidak bisa digunakan di Windows 11 nah seperti itu aja Nah jangan terbantu dengan video ini menunggu tombol like dan subscribe karena lain-lain subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu tanpa ribut dengan video-video selanjutnya nah jangan itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih di video ini terima kasih